Intro Pada suatu hari, seorang ibu menceritakan tentang kisah Hanuman yang perkasa kepada anaknya, tentang Hanuman yang bisa makan buah apa saja Suatu hari, Hanuman berniat memetik sebuah mangga, namun ada yang membuatnya lebih tertarik, buah yang bersinar terang, Hanuman pun terbang ke langit menggapai buah tersebut Hanuman lalu memakan buah itu, namun ternyata itu bukanlah buah mangga, melainkan matahari, para dewa yang mengetahui itu pun langsung menghukum Hanuman dengan menghilangkan kekuatannya Sang anak kemudian bertanya kelanjutan cerita Hanuman tersebut kemudian, scene berpindah memperlihatkan orang-orang bersorak sorai, menyaksikan pertarungan bebas di sebuah arena tinju bernama Kuil Harimau, mereka semua bertaruh, pertarungan itu mempertemukan manusia Kera dan King Kobra pertarungan itu dimenangkan oleh Kobra yang membuat semua orang bersorak kegirangan, karena kemenangan Tiger yang menjadi pemilik tempat itu kemudian mengumumkan pemenangnya, King Kobra sementara si manusia Kera pergi meninggalkan arena pertarungan dan film pun dimulai manusia Kera itu bernama Kid ia pun membersihkan dirinya yang terluka cukup parah dan terbersih diingatannya seseorang yang sedang berdiri di depan kobaran api yang entah siapa, Tiger kemudian datang menyapa mereka dengan kegembiraan ternyata pertarungan tadi sudah disetting agar Kid atau manusia Kera selalu kalah karena dengan begitu, Kid akan mendapatkan bayaran, namun malam itu Kid tidak menerima bayarannya dengan penuh ia mencoba memintanya kepada Tiger, tetapi Tiger mengatakan memang itulah jumlah bayaran Kid kalau mau dibayar lebih, Tiger menyuruhnya untuk lebih berdarah lagi scene berpindah memperlihatkan seorang guru spiritual bernama Baba Sakti yang menjadi guru spiritual banyak orang termasuk para petinggi di India Kid menyaksikannya di sebuah TV di klub malam seorang anak bernama Lucky lalu mendatanginya memberikan sebuah rekaman berisi informasi yang sudah diminta oleh Kid namun Lucky tidak memberikannya secara gratis dalam rekaman tersebut terlihat seorang wanita bernama Queenie Kapur yang dijuluki Queen of the Kings Lucky menjelaskan bahwa Queen selalu mampir di sebuah kape bernama di Italia untuk meminum kopi di setiap paginya keesokan harinya seseorang menggunakan kursi roda menjual patung dewa kepada orang-orang yang sedang duduk di kape tersebut ia pun menawarkannya kepada Queenie Kapur yang sedang menikmati kopinya Kapur memintanya untuk pergi namun orang tersebut menyenggol minumannya yang membuat Kapur marah namun ternyata itu disengaja dan orang tersebut pun langsung mengambil dompet dari Kapur dan pergi meninggalkan tempat tersebut ternyata orang tersebut tidak cacat sama sekali ia berdiri dan berlari membawa dompet tersebut lalu mengopernya kepada seorang ibu-ibu tidak berhenti di situ dompet tersebut terus berpindah tangan mulai dari bocil-bocil kematian bapak-bapak, pedagang gorengan, tukang bengkel hingga sampailah di tangan Kit scene kemudian memperlihatkan sebuah tempat prostitusi yang bernama Kings di mana Kapur menjadi manajernya Kit terlihat mengamati tempat tersebut dari kejauhan Kit kemudian dibawa masuk oleh seorang laki-laki melewati dapur untuk menemui Queenie Kapur ternyata Kit ingin mengembalikan dompet yang sebelumnya ia ambil Kit mengatakan ia menemukannya di dekat KP di Italia Kapur memberikan uang kepada Kit sebagai imbalan tetapi Kit menolaknya Kit berkata ia menginginkan pekerjaan namun Kapur mengatakan ia membutuhkan CV untuk merekrut seseorang dan menyuruh Kit untuk segera pergi namun Kit tidak putus asa ia langsung menyodorkan tangannya yang terluka bekas luka bakar sebagai CP-nya dan mengatakan ia siap melakukan apapun yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain Kapur hanya menatap Kit dengan tajam dan mengangkat telponnya dan membicarakan tentang wanita prostitusinya yang ternyata ada dari Indonesia sementara Kit menatap sebuah foto yang terpajang di ruangan Kapur ia kembali teringat tentang pria yang menyalakan sebuah korek yang ternyata bernama Rana Singh Kapur pun menyadarkan Kit dari hayalannya dan menerima Kit bekerja di tempatnya di malam harinya Kit tidak bisa tidur dan selalu mengingat tentang ibunya yang selalu mengingatkannya tentang dewa keesokan harinya Kit sudah mulai bekerja di King sebagai pencuci piring tiba-tiba seseorang menyapanya orang itu bernama Alfonso ia menanyakan nama Kit namun Kit memperkenalkan dirinya dengan nama Samaran Bobby Alfonso mendekati Bobby dan mengatakan tampaknya mereka sudah pernah bertemu namun Kit tidak berpikir begitu Alfonso kemudian ditegur oleh salah satu petugas di sana agar tidak mengganggu para pekerja namun Alfonso beralasan ia hanya sedang melakukan kualiti kontrol dan ia pun pergi meninggalkan Kit yang kini bernama Bobby setelah selesai bekerja Kit pergi ke sebuah pasar di malam harinya ia membeli jajanan bernama Pa'an dan menambahkannya spesial Raju penjual itu pun menatap Kit sesaat Kit kemudian memberikannya sejumlah uang dan langsung membungkusnya dengan sebuah daun pada gang itu lalu memanggil anaknya untuk mengantar Kit ke sebuah tempat Kit dibawa ke dalam suah ruangan yang ternyata di sana terdapat banyak sekali senjata api Kit rupanya ingin membeli sebuah senapan penjual itu pun mengeluarkan sebuah pistol yang katanya mirip seperti yang dipakai oleh John Wick tetapi Kit mengatakan ia mencari yang lebih kecil dan efektif setelah mendapatkan apa yang ia cari Kit pun kembali bekerja ketika akan masuk ke ruangan Queenie Kapur ia melihatnya sedang memarahi seorang wanita yang merupakan PSK yang bekerja untuknya Kit pun masuk menghidangkan secangkir kopi untuk Kapur sementara ia sedang mengoceh di telpon kepada seseorang bernama Rahul Alfonso pun masuk tetapi ia dimarahi karena tidak mengetok pintu terlebih dahulu Kapur kemudian memberikan tugas kepada Alfonso untuk mengambil barang di sebuah tempat ia kemudian menyuruh Kit untuk menoleh karena ia akan membuka berangkasnya dan mengambil uang untuk Alfonso setelah itu Kit keluar dan mengejar Alfonso ia menawarkan jika Alfonso menginginkan uang yang lebih banyak dan menyuruhnya pergi ke kuil harimau dan memasang taruhan pada Khan karena Kit akan melawannya malam ini namun imbalan dari itu semua Kit menginginkan naik jabatan kepada Alfonso dan benar saja pada malam harinya Alfonso pun datang dan memasang taruhan pada Khan di pertarungan itu Khan pun menang sesuai perkataan Kit dan Alfonso pun mendapatkan uang taruhannya keesokan harinya Kit pun berpindah posisi menjadi seorang witer Alfonso lalu menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Kit dan memperkenalkannya dengan tamu-tamu yang sering datang ke tempat tersebut dan makanan yang selalu mereka pesan Kit kemudian menanyakan tentang bagaimana dengan polisi Alfonso kemudian mengatakan mereka semua brengsek ia kemudian menunjuk ruang VIP di mana tempat mereka berkumpul dan mengonsumsi narkoboy setelah selesai bekerja Alfonso mengajak Kit pulang dengannya mengendarai kendaraan andalannya si bajet hitam karbu tidak main-main bajet karbu Alfonso ternyata sangat kenceng di tengah perjalanan Alfonso menanyakan tentang tangan Kit yang memiliki bekas luka Kit mengatakan bahwa itu karena kecelakaan mobil tetapi Alfonso tidak percaya dan mengatakan kalau itu pasti karena keseringan colcol scene kemudian berpindah ketika Kit sedang bekerja ia menuangkan wine untuk seorang tamu yang sedang bermesraan dengan seorang wanita tetapi ia kemudian dimarahi karena salah memakai gelas wanita itu pun menyodorkan gelas yang benar kepada Kit bersamaan dengan itu Kit mendengar perkataan laki-laki tersebut yang memuji tato burung gereja milik wanita tadi kita namain aja namanya Maria Ozawa Kit pun merasa tak tahan melihat mereka bermesraan ia kemudian teringat masa kecilnya ketika polisi mendatangi kampung halamannya dan menyuruh mereka pergi terlihat ibunya Kit berada di sana menghadapi para polisi korup bersamaan dengan itu Kit keluar dari restoran sambil terbayang-bayang ketika warga kampungnya dibantai oleh polisi terlintas jelas diingatannya wajah ketua polisi yang ternyata adalah Rana Singh setelah sampai di luar Kit merasa lebih baik ia mencoba menenangkan pikirannya tiba-tiba seekor anjing datang menghampirinya ia pun mencarikan sisa makanan di bak sampah untuk anjing tersebut Maria Ozawa kemudian datang menghampiri Kit dan menyuruhnya untuk berhenti bekerja jika ia tidak tahan di sini Kit malah mengatakan kalau tato-nya Maria Ozawa bukanlah burung gereja Maria lalu menyuruh Kit untuk berhenti memberi anjing tersebut makan karena dia pasti akan datang lagi Maria kemudian pergi meninggalkan Kit bersama anjing tersebut Kit melakukan kesehariannya seperti biasa bekerja di Kings menjadi petarung jalanan dan memberi makan anjing tersebut sambil melatihnya setiap malam setelah selesai bekerja ia pergi ke sebuah tempat yang dipenuhi lukisan mural polisi dan menembaknya hal tersebut berulang kali dilakukan oleh Kit di sisi lain terlihat Maria yang sepertinya tidak begitu bahagia dengan pekerjaannya namun ia tetap harus melakukannya sebelum mulai bekerja Kit keluar lewat pintu belakang dan memanggil anjing yang selalu ia beri makan anjing itu pun datang dan membawakannya pistol yang pernah ia beli sementara Alfonso mempersiapkan narkoboy yang akan diberikan kepada para tamu PIP termasuk Rana Singh namun sebelum itu ia terlebih dahulu mencobanya Kit kemudian datang dan Alfonso menyuruhnya membawa narkoboy yang sudah ia siapkan mereka kemudian masuk ke dalam ruangan PIP yang dipenuhi oleh penari-penari seksi Kit kemudian membagikan narkoboy tersebut kepada tamu-tamu yang ada di sana Kit lalu menyaksikan Maria Ozawa yang sedang melayani Rana ia tampak canggung karena dilihat oleh Kit Kit terlihat memperhatikan dengan seksama bekas luka yang berada di telinga Rana ia kemudian pergi ke kamar mandi karena tidak tahan melihat Rana dalam keadaan penuh amarah ia teringat kembali dengan ibunya bayang-bayang jeritan sang ibu terus menghantui pikirannya ia berteriak di depan kaca mengampiaskan kekesalannya dan kemudian mengambil bubuk pembersih yang akan diberikan kepada Rana di sisi lain Rana sedang mempermalukan Alfonso di depan teman-temannya karena kakinya yang pincang Rana lalu meminta Maria Ozawa mengambilkannya narkoboynya namun Kit langsung datang menyodorkannya di saat itu Kit sempat bertatapan dengan Maria dan tampaknya Maria menyadari Kit membawa senjata api di dalam jasnya Rana memanggil salah satu pelayan wanitanya dan menuangkan narkoboy tersebut di atas paha wanita itu lalu menghirupnya bukannya merasakan ketenangan hidung Rana malah mengeluarkan darah karena ternyata yang diberikan oleh Kit bukanlah narkoboy melainkan bubuk pembersih kamar mandi karena hal tersebut Rana pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya di saat yang bersamaan Kit memasuki kamar mandi tersebut dan menguncinya dari dalam Kit berdiri di samping Rana sambil membawa pistol dan langsung menodongkannya kepada Rana sambil mengatakan salam dari ibuku namun belum sempat ia menarik pelatuknya seseorang keluar dari dalam toilet dan memberikan kesempatan untuk Rana untuk menyerang Kit pertarungan pun terjadi antara Kit dan Rana serta salah satu anak buah Rana suara tembakan terdengar yang membuat semua tamu VIP menjadi ketakutan Kit dan Rana saling memberikan balasan dan pertarungan sengit pun terjadi antara mereka berdua di sisi lain semua orang yang berada di VIP room meninggalkan ruangan tersebut para anak buah Rana mencoba menobrak pintu kamar mandi tersebut sementara Kit memecahkan akuarium yang berada di dalam sana dan kabur dari sana namun ketika ia akan menuruni tangga sudah ada beberapa anak buah Rana yang menunggu di sana Kit sempat mencoba melompat dengan cara memecahkan sebuah kaca namun kaca tersebut terlalu kuat ia pun tidak punya pilihan selain meladeni semua anak buah Rana Kit akhirnya berhasil menuju ke parkiran di sana ia mengambil bajai karbu milik Alfonso Alfonso yang melihat itu pun menyuruhnya untuk menunggunya mereka berdua pun akhirnya kabur bersama dari tempat tersebut di tengah perjalanan Alfonso mengonjah kepada Kit kenapa ia mengambil bajainya namun Kit menyuruhnya untuk diam sambil melaju dengan kencang menggunakan bajai karbu tersebut terjadi aksi kejar-kejaran yang epik antara Kit dan juga polisi setempat Kit membawa bajai tersebut memasuki gang-gang sempit yang membuat para polisi kewalahan mengejarnya namun sayang di tengah persimpangan jalan seorang anak kecil tiba-tiba menyebrang yang membuat Kit berhenti mendadak dan membuatnya tertabrak oleh mobil polisi karena hal tersebut Kit sempat tak sadarkan diri sementara Alfonso pergi meninggalkannya sambil meminta maaf karena tidak bisa menolongnya sebuah mobil polisi kemudian datang dan membawa Kit pergi namun di dalam perjalanan Kit tersadar dan langsung menghajar para polisi disana dengan membabi buta kemudian kabur dari sana Kit kemudian berlari entah kemana ia kemudian masuk ke dalam sebuah gedung yang dijadikan tempat prostitusi pemilik tempat tersebut marah karena mengira Kit membawa polisi ke tempatnya ia pun mengeluarkan kapaknya dan menghajar Kit namun sayang ia terbantai di tangan Kit dengan mudah polisi pun menemukan Kit dan menembaknya beruntungnya ia berhasil kabur melewati atap gedung ia terus berlari sampai akhirnya ia tertembak oleh seorang sniper yang menggunakan helikopter Kit pun terjatuh ke dalam sebuah sungai scene kemudian kembali flashback memperlihatkan Kit dengan ibunya yang sedang berada di pinggir sungai Kit tiba-tiba tersadar dan melihat beberapa orang mengelilinginya ia berteriak kesakitan karena orang-orang tersebut mencoba mengeluarkan peluru yang berada di dalam tubuh Kit salah satu dari orang tersebut kemudian mengatakan bahwa Kit akan baik-baik saja keesokan harinya Kit pun terbangun dan menyadari luka di tubuhnya berangsur sembuh ia kemudian disapa oleh salah seorang perempuan dan menjelaskan tentang patung dewa yang ada di tempat tersebut tempat tersebut tampaknya adalah sebuah kuil perempuan tersebut bernama Alpa penjaga dari kuil itu Kit lalu bertanya kenapa Alpa menolongnya Alpa mengatakan Kit seharusnya sudah mati dengan luka separah itu namun dewa pasti punya rencana yang lebih besar untuknya Kit kemudian ingin pergi dari sana tetapi Alpa melarangnya karena polisi sedang mencarinya di seluruh kota tetapi tidak di tempat tersebut karena polisi menganggap mereka terlalu meresahkan dan Alpa menyuruhnya untuk tinggal di sana scene kemudian berpindah memperlihatkan babah sakti yang sedang mandi di dalam kolam yang dikelilingi gedung tinggi sambil diagung-agungkan oleh pengikutnya setelah itu seseorang kemudian datang menemuinya babah bertanya siapakah dia yang dimaksud adalah Kit namun orang tersebut berkata bahwa dia bukan siapa-siapa orang yang menemui babah ternyata adalah Rana babah kemudian mengatakan untuk tidak meremehkan anak tersebut dan menyuruhnya untuk mencarinya tiba-tiba di TV muncul berita yang mengatakan bahwa Kit dan Alfonso adalah seorang teroris yang sedang dicari-cari Alfonso yang melihat itu pun menjadi kaget karena namanya ikut terlibat di sisi lain di dalam kuil Kit dan para penghuni kuil sedang makan malam sambil diiringi kang gendang namun Kit hanya diam saja dengan tatapan kosongnya setelah itu Alfonso mendatangi Kit yang tidak bisa tidur Alfonso bertanya apa yang membuat Kit tidak bisa tidur Kit mengatakan jeritan ibunya selalu melintas di kepalanya Alfonso kemudian mengajak Kit untuk mengikutinya menuju sebuah pohon raksasa yang menurut Kitab Weda pohon itu ditanam oleh Dewa Siwa Alfonso juga mengatakan bahwa dulunya mereka yang tinggal di kuil tersebut adalah seorang prajurit Alfonso juga kemudian mengatakan bahwa dulunya ia sama seperti Kit putus asa namun Kit harus bangkit dan melawan semua rasa sakitnya untuk kehidupan yang baru Alfonso lalu mengambil akar pohon tersebut yang bernama Trisul yang sangat beracun ia kemudian berkata hanya yang kuat yang mampu bertahan dari racun tersebut rasa sakit yang ditimbulkan racun tersebut akan hilang setelah memberikan pelajaran Alfonso lalu menggiling akar pohon tersebut dan menyemburkannya pada Kit karena hal tersebut membuat Kit meringis kesakitan ia kemudian teringat ketika ia sedang menonton pertunjukan wayang Hanuman bersama ibunya dan kemudian kepala polisi yaitu Rana datang menghancurkan kampung halamannya ternyata orang dibalik itu semua adalah baba sakti para polisi itu membakar semua rumah warga yang ada di sana sementara itu sehingga korek yang ia gunakan membakar ibunya Kit sempat mencoba menyelamatkan ibunya karena itulah ia mendapatkan bekas luka bakar di tangannya namun sayang Kit tidak berhasil menyelamatkannya Alpa mencoba menenangkan Kit dan mengatakan bahwa Kit adalah anak pemberani dan menyuruh Kit untuk mengingat siapa dirinya yang sebenarnya sementara itu baba sakti sedang melakukan yoga sambil menonton wawancara dirinya di televisi tentang pembebasan lahan yang ia perintahkan yang penuh dengan polemik setelah merasa lebih baik Kit mencoba melatih pukulannya ia kemudian ditemani oleh Kang Gendang yang membuatnya semakin bersamangan para penghuni kuil pun menyaksikannya berlatih dan menjadi kagum padanya sementara itu kondisi perpolitikan di India semakin memanas banyak terjadi aksi kekerasan terhadap kaum minoritas setelah salah satu kandidat yang dinyatakan unggul dalam pemuhutan suara sepertinya ini pemilihan Perdana Menteri dan Perdana Menteri ini didukung oleh Baba Sakti dan juga Kepala Polisi Rana Singh di sisi lain Kit kembali berlatih kali ini penghuni kuil ikut berlatih dengannya dan tentunya ditemani oleh Kang Gendang Alpha yang melihat kegigihan dari Kit terlihat bangga dengannya scene kemudian berpindah memperlihatkan Baba Sakti yang sedang memberikan pidato di hadapan para pengikutnya dan di antara mereka Kit menatap dengan tajam pada Baba Sakti dan juga Rana Singh yang berada di sana Baba Sakti menyuruh pengikutnya untuk memilih salah satu ngadidat yang ia dukung sementara itu Kit terus-menerus berlatih sambil menyiapkan sebuah petasan yang akan digunakan untuk balas dendam di tengah-tengah Kit yang sedang berlatih tiba-tiba salah satu penghuni dari kuil terluka parah karena dihajar oleh seseorang yang ternyata adalah anak buah dari Baba Sakti yang ternyata menyuruh mereka untuk meninggalkan kuil tersebut jika mereka tidak bisa membayar di malam harinya Kit berdoa kepada dewa dan setelah itu membuka sebuah kotak yang sepertinya kotak amal di kuil tersebut yang akan digunakan untuk membayar Baba Sakti Kit kemudian mengambil sebagian uang tersebut dan pergi dari sana di tengah rintik hujan Alfonso terus mencoba bersembunyi dari publik tak sengaja ia melihat poster pertarungan manusia kera ia pun menyadari itu pasti adalah Kit yang ia kenal dengan nama Bobby sementara itu di kuil harimau Tiger sangat bersemangat menyambut para penonton laki kemudian datang dan memasang taruhan kepada manusia kera sepertinya Kit memberikan uang yang ia ambil tadi untuk diberikan kepada laki untuk bertaruh padanya di atas ring tinju Tiger sangat membangga-banggakan si ular kobra namun ketika pertarungan dimulai manusia kera hanya melakukan satu kali tendangan yang membuat King Cobra langsung tak sadarkan diri semua penonton terdiam tak percaya dengan apa yang dilihatnya begitu juga dengan Tiger ia kemudian memanggil petarungnya yang lain yang bernama Balusi Beruang dan menyuruhnya untuk menghabisi manusia kera namun sayang seribu sayang si beruang dengan mudah dikalahkannya penonton yang awalnya selalu merendahkan manusia kera tiba-tiba meneriakan nama Monkey Man begitu pun Alfonso yang merasa bangga padanya karena kemenangan Monkey Man laki mendapatkan banyak keuntungan dari taruhannya scene kemudian berpindah ke dalam kuil Alpa dan penghuni yang lain dibuat kaget karena terdapat tas yang berisi uang segepok yang ternyata itu adalah hasil taruhan laki pada Monkey Man yang tak lain adalah Kid Alpa kemudian membaca sebuah surat yang terdapat di dalamnya yang bertuliskan saatnya mengingat siapa dirimu sebenarnya semua orang bertanya-tanya dari mana uang tersebut namun Alpa tersenyum tipis karena ia tahu siapa yang memberikannya sebenarnya di sisi lain Baba Sakti datang mengunjungi restoran The King's Kapur yang mendapat kunjungan orang-orang penting langsung memberikan instruksi kepada para pekerjanya di dalam restoran Perdana Menteri terpilih menyampaikan pidatonya dan berterima kasih kepada Baba Sakti selaku guru spiritualnya dan juga Rana Singh yang menjadi bodyguardnya sementara itu dari pintu belakang Kid datang menggunakan topeng keranya dan menghajar dua penjaga di sana dengan mudah di parkiran beberapa orang menggunakan dress penari juga menghabisi penjaga di sana Kid kemudian langsung masuk ke dapur dan menghajar semua penjaga di sana keadaan menjadi semakin kacau setelah menghabisi para penjaga di sana ia meledakkan gas LPG di dapur tersebut yang membuat para tamu menjadi kaget karena ledakannya Kid lalu masuk dan menghajar para penjaga hanya dengan menggunakan pisau dapur benar-benar sadis ia lalu menyalakan petasan yang ia buat dan mengarahkannya kepada perdana menteri terpilih namun Rana dengan sigap menghalaunya semua orang menjadi panik dan babasakti segera pergi dari sana sementara Kid meladeni semua anak buah Rana pertarungan epik kembali terjadi beberapa anak buah Rana datang mengepungkit namun tiba-tiba babalah bantuan datang yang ternyata itu adalah Alva dan para penghuni kuil yang lain di tengah-tengah pertarungan Queenie Kapur datang menembakkan pistol mencari Kid karena telah mengacaukan segala yang ia punya ketika akan menembak Kid tiba-tiba ya Maria Ozawa datang tepat waktu dan menghantam Kapur setelah itu Kid memotong jari dari Kapur yang akan digunakan untuk memasuki penthouse-nya Kid pun pergi menuju ruangan VIP yang ternyata Rana sudah menunggunya di sana Kid sempat kewalahan menghadapi Rana namun karena amarahnya yang sudah tak tertahankan ia berhasil membalaskan dendamnya untuk ibunya Kid pun pergi menuju ruangan terakhir yaitu penthouse yang ternyata Bapak Sakti sudah menunggunya di sana Bapak Sakti sempat membuat Kid lengah dan menusuknya namun Kid tidak akan mati semudah itu ia mengambil paku yang digunakan Bapak menusuknya dan memborbardir Bapak Sakti dengan sadisnya Bapak sempat memohon ampun kepada Kid namun tidak ada ampun untuk orang yang sudah merenggut sebagian dari dirinya yaitu ibunya tercinta dan film pun diakhiri dengan Kid yang menatap lukisan hanuman yang sedang berperang sambil teringat masa kecilnya bersama dengan ibunya dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton